Intro Assalamualaikum teman-teman Miss Imas Kembali lagi di kelas online-nya Miss Imas Nah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang memahami isi cerita Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Sebelum kita tonton videonya Yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya Supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya Terima kasih Hai 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 teman-teman Sebelum kita ke materi Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini Nah diharapkan setelah menonton video ini Teman-teman yang pertama mampu memahami isi sebuah teks cerita Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menyusun informasi dari isi sebuah teks cerita Oke teman-teman disini pasti suka membaca cerita kan? Nah cerita yang menarik itu pasti memiliki isi cerita dan informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain Sebuah teks cerita akan ditulis dalam beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat Nah apa sih itu isi cerita? Isi cerita itu adalah kalimat pokok atau inti dari sebuah cerita Nah isi sebuah cerita bisa kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf Satu kalimat itu biasanya diakhiri dengan sebuah tanda titik Teman-teman disini sudah tahu belum kalimat utama itu apa ya? Betul kalimat utama disebut juga kalimat topik Nah artinya kalimat utama adalah sebuah kalimat yang didalamnya terdapat ide pokok Yang mengandung keseluruhan isi paragraf Jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama Tidak ada kalimat utamanya nih teman-teman Maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi Nah setelah kalimat utama biasanya diikuti dan diiringi oleh kalimat-kalimat penjelas Nah kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama Kalimat utama bisa kita temukan yang pertama di awal kalimat Atau disebut juga kalimat deduktif Yang kedua bisa kita temukan di akhir kalimat Atau disebut juga kalimat induktif Oke teman-teman Miss Imas jelaskan satu persatu ya Yang pertama kalimat utama yang berada di awal kalimat Dinamakan kalimat deduktif Cirinya biasanya ada kata-kata adalah Iyalah Merupakan Nah ini ya biasanya ada kata-kata ini Dan biasanya tidak boleh ada kalimat sementara itu Di samping itu Di sisi lain Oke ya paham ya Yang kedua kalimat utama berada di akhir kalimat Atau disebut juga kalimat induktif Nah cirinya biasanya A terdapat kata-kata oleh karena itu Dengan demikian Jadi Nah ini adalah ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir Biasanya ada kata-kata jadi oleh karena itu dengan demikian Oke teman-teman Apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama Dalam setiap paragraf di sebuah cerita Berarti semua kalimat utama tersebut dapat langsung kita jadikan sebagai isi cerita Nah apabila kita sudah menentukan isi cerita tersebut Berarti isi cerita tersebut bisa kita jadikan informasi teman-teman ya Jadi setelah kita menentukan isi cerita Kita bisa tentukan informasi apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut Jadi alurnya seperti ini teman-teman Untuk menentukan informasi Kita harus tentukan dulu kalimat utamanya Nah kalimat utamanya ini dijadikan sebagai isi cerita Isi cerita dapat menentukan sebuah informasi dalam sebuah cerita Faham ya alurnya teman-teman Nah cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan sebuah informasi dalam sebuah cerita Kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita tersebut dari awal sampai akhir Oke Miss Imas punya wacana berjudul bahan dasar pakaian Nah dari cerita ini kita akan tentukan isi ceritanya seperti apa Dan informasi yang terdapat dalam ceritanya seperti apa Oke yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti dan sungguh-sungguh cerita ini Oke kita baca barang-barang teman-teman ya Nah cerita ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 5 paragraf teman-teman Berarti nanti ada 5 kalimat utama 5 isi cerita yang bisa kita tentukan ya teman-teman ya Nah paragraf yang pertama Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Nah kira-kira kita tentukan nih teman-teman kalimat utamanya dimana Tadi kan kalimat utama itu bisa jadi di awal atau di akhir Nah kalimat utama ini mencakup seluruh kalimat-kalimat setelahnya Kira-kira dimana nih kalimat utamanya Betul kalimat utamanya ada di awal Berarti kalimat yang ini keluarga Udin memiliki banyak pakaian Nah kalimat setelahnya berarti kalimat penjelas untuk menjelaskan keluarga Udin itu banyak pakaiannya teman-teman Oke udah ketahuan ya Paragraf pertama memiliki kalimat utama di awal kalimat Oke lanjut paragraf yang kedua kita baca bareng-bareng ya Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat siang hari Oke kita cari kalimat utama di paragraf kedua ini Kira-kira di awal atau di akhir ya teman-teman Inti kalimatnya yang mana sih? Betul masih di awal ada kalimat Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Nah ini adalah kalimat utamanya Kenapa? Bukan kalimat yang selanjutnya Karena kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang kapas dan bulu domba Oke kalimat utamanya di awal ya Oke Paragraf yang ketiga Kita cari tahu lagi kalimat utamanya Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus Jelas banget nih teman-teman kalimat utamanya di awal ya Karena menjelaskan tentang kain tenun itu terbuat dari serat sutra Nah kalimat-kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama Kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang kain sutranya Selat sutranya seperti apa Nah ya ketahuan ya Paragraf yang ketiga kalimat utamanya di awal kalimat Paragraf yang keempat Berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Pakaian mereka sangat sederhana Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan Oke masih ini teman-teman ya Kalimat utamanya masih di awal Ada di kalimat berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Nah ini kalimat utamanya ya Kalau kalimat yang lainnya untuk menjelaskan tentang pakaian mereka Oke paragraf yang terakhir Mana ya kalimat utamanya Hampir semua bahan dasar pakaian terbuat di alam Terdapat di alam Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki Mana ya kira-kira kalimat utamanya? Betul di awal ya Nah hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Nah ini kalimat utamanya Nah udah ketahuan ya teman-teman Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir Berarti kalimat utamanya ada di awal Kalimat berarti di kalimat yang pertama Nah tadi muslimah sudah jelaskan Bahwa kalimat utama ini bisa langsung jadi isi cerita Betul Nah jadi kita bisa tuliskan isi ceritanya apa Teman-teman bisa tulis isi ceritanya yaitu setiap kalimat utama yang kita temukan Bisa jadi isi cerita Nah langsung teman-teman ya Jadi isi ceritanya bisa langsung kita pindahkan dari kalimat utama yang tadi kita sudah temukan Setelah kita menentukan kalimat utama Menentukan isi cerita berarti kita bisa langsung menuliskan informasi dari cerita tersebut Nah informasi yang bisa kita tulis kita bisa merangkum dari isi cerita itu teman-teman ya Nah jadi informasinya kalimat informasinya yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Ibu Udin memiliki kain katun yang terbuat dari serat sutra Nah pakaian orang-orang zaman dahulu itu terbuat dari kayu dan kulit hewan berbeda dengan zaman sekarang Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Nah itu informasi dari cerita ini ya teman-teman Oke cerita yang kedua berjudul mengolah bahan dasar pakaian Nah teman-teman silahkan baca ya Ceritanya boleh di pause videonya Oke sudah ya teman-teman Nah setelah teman-teman membaca cerita tersebut Teman-teman tentukan kalimat utama dari setiap paragraf di cerita tersebut Nah kalimat utama dari setiap paragraf itu semuanya ternyata ada di awal kalimat ya teman-teman Berarti setelah kita menentukan kalimat utamanya kita bisa langsung menjadikan isi cerita Berarti isi cerita dari paragraf yang pertama yaitu ada di awal kalimat Yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian Isi cerita paragraf yang kedua ada di kalimat utama paragraf kedua di awal kalimat Yaitu dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana Lanjut isi cerita paragraf yang ketiga sama ada di awal kalimat juga teman-teman Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern Lalu isi cerita paragraf yang keempat ada di kalimat utama di awal paragraf Yaitu cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju Dan yang terakhir isi cerita dari paragraf yang kelima Ada di kalimat utama di awal kalimat paragraf kelima Yaitu pembuatan pakaian berkembang dengan cepat Nah setelah kita tentukan isi cerita dari setiap paragrafnya Berarti kita bisa temukan informasi dari cerita itu Informasinya yaitu kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana Tetapi saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern Nah cara mengolah kain menjadi pakaian pun semakin maju Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat Nah itu informasi ya Informasi dari cerita mengolah bahan dasar pakaian Oke lanjut teman-teman ya Cerita yang terakhir itu jenis-jenis pakaian Boleh di pause videonya untuk membaca teman-teman? Sudah ya? Nah ini gampang banget nih teman-teman Disini ada 6 paragraf Informasinya sudah jelas banget tadi kan sudah dibacakan Informasinya itu ada di kalimat utama setiap paragrafnya Dan ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat Berarti informasinya bisa kita tuliskan kalimat yang berada di awal setiap paragraf Berarti informasi dari paragraf yang pertama Lani sedang mengamati pakaiannya Informasi dari paragraf kedua Salah jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah Informasi paragraf ketiga Sepulang sekolah Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah Informasi paragraf yang keempat Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga Informasi paragraf yang kelima Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu Dan informasi paragraf yang keenam Yaitulah ini bersyukur memiliki cukup pakaian Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Nah untuk menentukan isi dan informasi dari sebuah cerita Pertama-tama kita harus menentukan dulu kalimat utama dari setiap paragraf di cerita tersebut Setelah kita menentukan kalimat utamanya apakah di awal atau di akhir Kalimat utama tersebut bisa kita langsung jadikan isi cerita Nah setelah kita menentukan isi ceritanya Isi cerita tersebut dapat kita tuliskan lagi sebagai informasi sebuah cerita Oke teman-teman Miss Ima Sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima sekali ini Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat Nah teman-teman tetap jaga kesehatan Tetap semangat dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching